Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jadi di video kali ini yaitu di channelnya Yana spasi keempat basbok ini teman-teman ya jadi saya kebetulan lagi ada di apa Giong Gido ya teman-teman ya tepatnya di Provinsi Giong Gido di Paju ya teman-teman jadi aduh gak susah nih capek banget naik tangga teman-teman lumayan ya ini soalnya jauh ya jauh dari kota dari solonnya jadi teman-teman kalau misalkan mau kesini oh iya tempatnya saya lagi ada di apa Danau Majang ya Danau Majang atau Majang Hosu ya teman-teman ya jadi teman-teman kalau misalkan mau ke kesini maksudnya bisa naik ke kereta bawah tanah atau sambung naik bisa nanti teman-teman ya nah nanti untuk apa naik berapa nomor berapanya nanti saya tuliskan di deskripsi teman-teman ya lumayan capek banget ini masih apa masih pagi ya sekitar jam setengah sepuluh nih teman-teman ya ini jadi nanti disini keseruannya seperti apa teman-teman ya oh iya sebelumnya saya ucapkan ya mudah-mudahan teman-teman selalu ada dalam keadaan sehat walafiat ya tidak kurang satu apapun juga teman-teman ya nah nanti teman-teman keseruannya disini seperti apa kita lihat di depannya teman-teman ya teman-teman untuk danau nya ya ini tempatnya ada di apa di provinsi Giongido teman-teman ya di Paju ya tempatnya ini lumayan melelahkan teman-teman kalau kesini ya karena memang sekarang lagi ada apa corona terus jadi untuk anggotannya sendiri banyak yang delay teman-teman ya makanya saya ambil pagi-pagi banget ya saya mau kesana teman-teman ya mencobain apa ke jembatan yang gantung itu teman-teman ya nah itu jembatannya jadi sekitar 220 meter ya teman-teman ini kalau gak salah waduk ini atau bendungan ini danau ini dibukanya tahun 2012 eh 2018 kemarin teman-teman ya jadi memang agak jauh kalau dari Seoul ya kesini ini pemandangannya bagus banget teman-teman ya tinggal di Indonesia juga maksudnya banyak ya waduk seperti ini ini lebih bagus teman-teman ini mungkin teman-teman yang pernah ke Korea belum pernah ke sini juga mungkin ya mungkin teman-teman ya nanti kalau misalkan pas ke Korea bisa coba ke sini teman-teman ya cepatnya bagus teman-teman terima kasih selamat menikmati ini untuk bukanya sendiri teman-teman kalau musim dingin jam 9 ya jam 9 pagi sampai jam 6 kalau musim panas jam 9 sampai jam 8 jam 8 sampai jam 6 juga sama teman-teman selamat menikmati 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 ini pinggiran danau ya teman-teman biasanya memang mungkin banyak orang juga ini memang hari kerja juga hari selasa ya teman-teman teman-teman terlalu banyak orang juga selamat menikmati 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 selamat menikmati